Finally guys, pihak Realme mendengarkan omongan kalian semua nih. Nah, video kali ini adalah merupakan jawaban buat lo semua yang kemarin nanyain, Bang, kapan nih Bang Realme 10 Pro masuk ke Indonesia? Kapan Bang kira-kira lo nge-review Realme 10 Pro? Nah, barangnya udah ada di samping gue guys. Kurang lebih gue udah pake selama satu minggu Realme 10 Pro ini. Dan di video kali ini gue akan menceritakan experiences gue kira-kira gimana sih menggunakan si Realme 10 Pro. Gak usah lama-lama, Brody, langsung aja kalian masuk ke video reviewnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita review dan kulik jauh lebih dalam, gue akan unboxing terlebih dahulu. Jangan sampe, ini handphone cuma dapet device sama chargerannya aja guys, kayak brand sebelah. Dan ternyata Realme masih ngasih beberapa aksesoris ya guys, di paket pembeliannya mereka. Kayak misalkan dapet case bending nih, terus ada adapter charger, plus kabelnya juga, dan dapet SIM ejector-nya. Oke Brody, first of all, kita bakal cari tau kira-kira apa sih kelebihan ataupun kisah link point dari si Realme 10 Pro ini. Sebenernya, DOI ini punya 3 kisah link point ya guys. Yang pertama di bagian layar, kemudian kalau kita balik, ini kisah link pointnya di bagian desain, dan juga di bagian kamera. Dan part pertama yang bakal gue bahas adalah masalah layarnya dulu guys. Kalau misalkan lo liat ya, bezelnya memang setipis itu guys, cuma 1mm aja. Dan biasanya bezel ini dipakai sama handphone-handphone flagship, untuk ngasih kesan mewah dan ngasih kesan full view. Kalau kita compare to others sama handphone flagshipnya Samsung, Samsung Galaxy S22 Ultra, bahkan ini lebih tipis Brody. Untuk layarnya, Realme 10 Pro ini punya ukuran 6,72 inci. Dan untuk tipe layarnya sendiri, DOI itu pake IPS LCD guys. Tapi walaupun layarnya ini masih IPS, gue tuh ngerasa layarnya tuh udah cukup oke banget ya. Terutama untuk kebutuhan entertainment. Kayak misalkan nonton video, ataupun tiktokan guys. Mungkin karena feels layarnya tuh memang luas ya guys. Nah karena bezelnya ini tipis, dan punya layar yang luas, jadi Realme 10 Pro ini tuh punya screen to beda ratio yang lebih besar. Sekitar 93,76%. Terus kalau buat resolusi dan aspek rasio layarnya, ini versi yang Pro sama reguler tuh punya spek yang sama ya. Sama-sama punya resolusi 2400x1800 piksel. Serta punya aspek rasio 20 banding 9. Gak cuma sampe disitu aja brody, Realme 10 Pro ini juga udah ngasih kelebihan di bagian layarnya. Yang udah tersertifikasi TV Rheinline Low Blue Light Certificate. Ini berguna banget sih buat gue yang suka gelap-gelapan main handphone. Jadi mata kita tuh gak gampang sakit. Nah ada satu hal lagi nih yang menurut gue bisa jadi daya tarik, ataupun nilai jual lebih dari si Realme 10 Pro ini. Yaitu masalah refresh rate-nya guys. Karena Doski punya refresh rate 120Hz dan touch sampling rate nyampe 240Hz. Ini gue disclaimer ya, bahwa refresh rate dan touch sampling rate setinggi itu cukup banget brody buat kalian main game dan juga nonton film. Sama satu hal lagi nih guys yang gak boleh ketinggalan. Yang mana Doski ini punya teknologi dari Realme yaitu namanya Razer Technology. Yang dimaksud Razer Technology, dimana terdapat beberapa teknologi di dalamnya guys. Seperti misalkan Inseal Technology, yang bikin smartphone ini direkatkan tuh dari dalam tanpa pakai lem. Terus ada teknologi top-notch yang ngebuat sensor cahaya ke bagian atas handphonenya. Sehingga gak butuh ruang di bagian depannya. Terus ada juga nih Adaptive Antena Switching, yang mana terdapat 8 antena di sekeliling dari smartphone ini. Oke brody, bagian desain sama teknologi layar udah gue kulik abis ya. Overall sih gue bisa bilang kalau Realme 10 Pro ini kerasa banget feels premiumnya. Terus gimana nih sama kameranya? Nah kalau misalkan kita lihat dari desain ataupun modul kameranya, Realme 10 Pro ini punya dual camera. Yang mana desainnya tuh gede banget guys. Sama kayak Realme 10 series lainnya, tapi gak cuma modul kameranya doang nih yang gede. Resolusi kameranya pun juga gede guys. Udah pakai 108MP Pro Light Camera sama 2MP Depth Camera. Oke guys, sekarang gue udah di pinggiran Jalan Sudirman nih. Jadi sorry banget kalau suaranya agak bising ya guys. Karena gue mau ngambil foto malem. Kalau biasanya itu hasil foto malem, lu tuh shutternya agak lama ya guys. Sekitar 3-4 detik. Nah ada peningkatan nih di Realme 10 series. Yang mana untuk Realme 10 Pro, aduh sorry berisik banget ya guys. Di Realme 10 Pro ini lu bisa ngambil foto cuma 1-2 detik aja langsung kelihatan hasilnya. Sehingga tuh tangan lu gak pegel-pegel banget guys. Contohnya tuh kayak gini. Nah, dalam hitungan cuma 1-2 detik hasilnya langsung keluar guys. Terus tadi siang gue pun nyoba ya buat pakai beberapa mode unggulannya si Realme 10 Pro ini guys. Kayak misalkan ada street photography 3.0 mode. Sama Super Group Portrait Mode. Pendapat gue ngeliat hasilnya, Doi ini memang bisa kasih foto dengan warna yang lebih hidup ya. Sama detail yang cukup jelas guys. Dan lu semua juga bisa nih foto pakai sekali take buat beberapa komposisi gambar yang keren bro nih. Oke, dari kamera belakang sekarang kita switch ke kamera depan. Sebenernya secara resolusi untuk kamera Realme 10 Pro ini sama. Seperti Realme 10 yang kemarin. Yaitu 16MP. Cuma kalau kita lihat dari hasilnya nih ya guys. Nampak terlihat memang gue lebih putih ya guys. Tapi memang untungnya tekstur muka gue tuh masih kelihatan jelas. Jadi naturalnya tuh masih dapet lah. Dari hasil perekaman video, gue akan kasih lihat ke kalian semua. Ini adalah hasil foto dari Realme 10 Pro. Kemudian kamera depan dari Realme 10 Pro ini juga udah pakai AI Ultra Clear Fusion. Jadi tuh tekstur sama detailnya akan tambah lebih kelihatan. Bagaimana bro nih hasil dari fotonya? Sabila tulis pendapat kalian nih di kolom komentar. Dari bagian kamera kita akan move untuk kebahas masalah otak alias performa dari si Realme 10 Pro ini. Baiklah ini biar gue jelasin ya sambil ngetes main game. Gue main Asphalt 9 bakal setengah jam nih brodi. Dan main Mobile Legends juga bakal setengah jam. Nanti deh di akhir gue bakal kasih tau masing-masing game tuh ngabisin baterai berapa persen sih kira-kira. Jadi guys si Realme 10 Pro ini udah pakai chipset Snapdragon 695 ya. Dengan fabrikasinya 6nm. Dan udah support jaringan 5G pastinya. Kemudian kalau kita lihat dari pengujian Antutu Benchmarknya yang udah gue lakuin. Ternyata hasilnya tuh cukup lumayan gede ya angkanya. Yaitu di angka 400 ribuan guys. Terus gue juga tes nih pakai 3DMark. Tapi guys hasilnya tuh gak terlalu tinggi. Masih di angka 1200-an aja. Harapan gue sih ya itu tuh bisa di skor 1800-2000 lah sebenarnya. But never mind ya guys. Cuma enakin nih ya pas gue main Mobile Legends sama Asphalt 9. Masing-masing itu setengah jam. Gue tuh gak ngerasa sama sekali yang namanya frame drop. Terus gue juga gak ngerasa adanya panas guys di belakang dari handphonenya. Ternyata nih ya pas gue cari tau dan ngobrol sama orang Realme. Katanya si Realme 10 Pro ini emang punya kelebihan frame rate yang stabil guys. Di angka 60fps. Ditambah lagi dia juga punya RAM 8GB plus 8GB dynamic RAM. Gak cuman itu bro nih. Karena Dwi juga udah pake chipset Snapdragon 695. Yang pastinya ini support DirectX version 12. Gunanya tentu buat mendukung grafisnya ya saat kita bermain game. Makanya nih pas gue main game dari tadi itu aman-aman aja bray. Nah pas gue main game tadi gue tuh ngitungin nih. Kira-kira berapa persen sih berkurang baterainya. Dan selama gue main Asphalt 9 setengah jam. Baterainya tuh cuma berkurang 7 persen aja. Terus pas main Mobile Legends. Ini setengah jam juga ya guys. Baterainya tuh cuman berkurang 9 persen aja. Menurut gue ini lumayan irit sih guys. Apalagi baterainya kan lumayan gede ya. Yaitu 5000 mAh. Buat ngecasnya juga gak terlalu lama nih. Cukup butuh waktu 29 menit aja. Buat ngisi baterai sebanyak 50 persen. By the way ada satu part lagi nih guys yang gak boleh ketinggalan. Untuk si Realme 10 Pro ini dia punya yang namanya dual stereo speaker. Bahkan ini doski bisa nge-up volumenya itu 200 persen ngelebihin dari suara aslinya guys. Ini pihak Realme menyebutnya adalah 200 persen ultra boom speaker. Bagaimana Brody pendapat kalian soal si Realme 10 Pro ini? Apakah lu semua terpuaskan nih dengan desain layar flagship. Yang punya refresh rate 120Hz ultra stable frame rate. Kameranya juga aduh high brother. 128MP Pro Light Camera. Disokong lagi nih sama chipset Qualcomm Snapdragon 695. Yang konsumsi baterainya tuh irit. Udah gitu ya gak bikin panas saat kalian main game. Kalau kita bicara soal harga. Ini memang gue belum dapet informasinya ya. Cuma nanti bakal gue taruh di kolom deskripsi yang pasti gue yakin banget. Bahwa si Realme ini posisinya akan menguasai pasar mid-range. Dengan harga yang terjangkau dan juga dengan spek yang aduh high Brody. Kurang lebih seperti itulah review Bewok soal Realme 10 Pro ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Youtube Pricebook. Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit Brody. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!